Allah subhanahu wa ta'ala di surat 17, surat al-Isra ayat 70 Allah mengatakan, sungguh dia Allah memuliakan anak-anak Adam, yakni manusia Dia berikan mereka kemudahan mengangkut mereka daratan dan lautan Dan dia telah mempersiapkan, dan dia telah menyediakan sumber rezeki mereka dari yang baik-baik Dia menciptakan mereka di atas kebaikan Dan dia menyediakan bagi mereka rezeki yang baik-baik juga Sehingga kalau ada pernyataan Cari yang haram saja susah Apalagi yang halal Ini pertanda orang ini, otaknya sudah kebolak-balik Sudah rusak fitrahnya Karena fitrah anak Adam adalah menginginkan rezeki yang halal Halal saja, berdasarkan ayat tadi Betul? Mencari yang halal itu enggak sulit pak Antum berangkat dari rumah jual nasi kuning, enggak beresiko kan Laku alhamdulillah, enggak laku selesai urusan Tapi bayangkan anda jadi bangkir kaya raya Tapi nanti kelak kaya setan abis beranak Coba lihat Berdiri seperti setan gila Udah setan gila pula Surah 2 Al-Baqarah 175 Maaf, 275 Orang yang makan riba Kelak pada rikiamat Berdiri di depan Allah Seperti setan gila Udah setan gila lagi pak Mudah parma Orang mencari halal itu enggak beresiko Orang mencari yang halal itu enggak beresiko Enggak berusaha dengan polisi kan Enggak takut ditangkap kan Enggak takut dicelah orang kan Enggak stres kan Mencuri itu stres enggak Pernah mencuri enggak Misalnya mau ngambil orang tua takut ketahuan Takut enggak Takut Jadi orang Indonesia banyak akalnya kebolak balik Cari yang haram aja susah ustaz Apalagi yang halal Kira-kira setan bilang apa Lugur banget gitu loh kira-kira setan bilang apa lu gua banget gitu ya lalu kata setan apa rau pupu, lanjutkan bersama kita bisa good to hell na'udhu billahi min wali